Atmah itu besar di bawah bayang-bayang nama hebat, nama luar biasa seniman besar Muhammad Ibrahim Ilyas Cik, wotiko, dah mulai, no? Sana, basmo balik, jojuang tabuzer di Port Bunga Ariko sana, ayoang semua udah nanti sebelahnya Seorang sutradara teater, seniman teater Sumatera Barat Bung Atmah Malam, malam ke masana, susah nampak malam ya Nah, Atmah Muhammad, nama beliau Beliau salah seorang perintis di grup komunitas Nantumpah, betul ya? Betul, wak Jalih cerita-cerita, wak, tentang Nantumpah Seperti apa sih Nantumpah itu dan berawalnya seperti apa? Komunitas ini Nantumpah sebenarnya sebuah kelompok komunal Yang Ambo Bangun Dayuang itu tahun 2009 akhir itu berproses juga kawan-kawan Ya Itu karena memiliki apa ya? Memiliki pemahaman yang sama atau kekecewaan yang sama Ketika beberapa anggota itu bergabung di beberapa kelompok sebelumnya Itu tidak memiliki apa ya? Tidak memiliki kemerdekaan berekspresi Sehingga lahirlah pembacaan-pembacaan terhadap beberapa orang yang ingin mendirikan kelompok ini Terhadap pengalamannya di beberapa kelompok sebelumnya untuk membuat kelompok yang Lebih mewakili aspirasi mereka dalam proses mencipta berkesenian gitu Makanya Nantumpah itu lahir tahun 2009 itu baru berproses Selalu tahu namanya Nantumpah kah, apakah gitu Jadi kawan-kawan itu lebih memulainya waktu itu langsung berproses produksi pertunjukan Produksi pertunjukan Ya sama lah proses yang lain mengalami ganti-ganti aktor apa segala macam Bahkan prosesnya sampai dengan 10 bulan Baru bisa mentas itu di Oktober 2010 Dan itu baru kami resmikan namanya jadi teater Nantumpah Jadi setelah tampil baru balaknya namun Nantumpah kah? Ya seminggu sebelum tampil Jadi peresmiannya itu justru dipentas perdanaannya Jumlah Oktober 2010 Tapi ada yang menarik dari kato tadi Bahwa berangkat dari kekecewaan berapa mereka Dengan mugrup yang sebelumnya mereka masuk Tidak punya kebebasan berekspresi Maksudnya Sarupua Dan ketika mereka gabung di Nantumpah Apakah kebebasan berekspresi itu dapat? Nah seperti ya kiro-kiro Ya artinya Nantumpah mencoba menjadi wadah Dan belakangan kan di tahun 2003 balik Nantumpah berubah namun menjadi komunitas seni Itu artinya juga menangkap dari gelagat atau proses kreatif yang terjadi di dalam Karena ternyata akhirnya yang bergabung itu lebih banyak latar belakangnya bukan orang seni Latar belakangnya lebih banyak itu waktu itu memang mahasiswa jurusan teknik Mahasiswa jurusan pertanian, pertambangan, politik gitu Jadi dari lintas personal, lintas disiplin itu justru memunculkan minat-minat yang beragam Mungkin pada awalnya mereka hanya menyalurkan hobi ya Tapi kemudian hobi yang diseriusi itu menjadi sesuatu hal yang memberikan kemerdekaan itu tadi gitu Artinya ada wacana-wacana pikiran yang lebih tabuka di dalam jurajuan Artinya ketika ambo personal dengan latar belakang pendidikan seni Yang selama kok hanya berbawar di orang-orang kesenian Bisa kemudian mendapik ilmu lain atau pandangan lain Secara berpikir lain dari orang-orang kesenian Sehingga wadah itu artinya lebih memerdekakan Misalkan dalam suatu garapan gitu Dalam garapan teater misalnya Mbak Awak mendorong aktor itu tidak dalam konteks sepenuhnya dikendalikan oleh otoritas sutradara Tapi memposisikan aktor sebagai kreator Kemudian pimpinan produksi sebagai kreator Kemerdekaan-kemerdekaan asas demokratis kerja seperti itulah yang kemudian menempatkan personal-personal itu Menguatkan personal itu pada eksistensinya masing-masing Sehingga mereka merasa memiliki kelompok itu Dan paling maha dari sebuah kelompok, sanggar, grup, komunal Itu adalah kepemilikan Najwa Nah dan contoh misal Bahwa so simpelnya Seorang aktor kini Yang Atma kini sutradara misalnya Ambo aktor, Ambo anggota Nantumpah Berarti Ambo pun suatu saat bisa jadi sutradara Atma bisa jadi aktor Ada nggak itu terjadi? Ada kemungkinan-kemungkinan itu banyak gitu Dan itu boleh dalam sebuah komunitas Nantumpah Boleh Bahkan Ambo personal termasuk yang mendirikan Dan kemudian pada posisinya sempat jadi pimpinan atau direktur Lihat-lihat mau direktur dan berapa BTOD ditinggalkan gitu Pernah jadi tim konsumsi gitu Pendiri loh ya Jon Dalam sebuah produksi pertunjukan teater gitu Atau produksi pertunjukan musik Atau pameran gitu Ambo pernah pada posisi yang serupa itu Tapi kan itu tidak mudah Kalau awak tidak punya kebesaran jiwa dan memahami bahwa itu untuk mendorong yang lain untuk maju ke muka Ketika seorang Atma, seorang pendiri tiba-tiba ditaruh di konsumsi Itu salah satu contoh Dasar itu artinya kan secara tidak langsung Atma mendorong mereka untuk maju KT kan Ya karena itu atas dasar kita membangun komunal itu memang kepemilikan bersama Artinya ini pilihan yang berbeda ketika membangun sebuah komunal itu atas dasar kepemilikan keluarga Ketika itu pilihan yang lain Atau pilihan itu hanya sebagai dalam tanda kutip kendaraan satu dua orang seniman Untuk kemudian berupaya penciptaan kekaryaannya Atau sekedar kendaraannya untuk kemudian mengekseskan dirinya dalam penciptaan atau kreativitas dia gitu Sehingga betul-betul Lantumpah diposisikan artinya bukan milik pendiri Waktu itu pendirinya tiga orang dah Jon Tiga orang pendirinya Bukan pemilik dari tiga orang itu Tapi memang kemudian komunal ini akan tumbuh terus Sehingga kami punya juga harapan Setelah pendiri kondado Ada benturan lain Persoalan kehidupan Komunitas kok jalan Komunal kok jalan gitu Karena orang-orangnya kepemilikannya tinggi tadi Iya karena kepemilikannya tinggi Dalam sistem keanggotaan pun itu Ada yang payi ya silahkan pergi dengan alasan-alasan tertentu Tapi kemudian mereka akan kembali lagi Karena merasa pernah berproses Bahkan yang sebulan dua bulan Dari program-program itu justru orang yang payi Datang keluar masuk itu justru memberikan sumbangan yang banyak terhadap ini Dan kami sadar itu atas dasar kerjasama gitu Sana akhir-akhir kok Nantumpah pun rutin menyelenggarakan yang namanya Pekanan Tumpah ya Ya Nah Yang jadi persoalan deh Ambo Di Pekanan Tumpah itu Aduh seni rupanya bagai kini petang kan Aduh seni tarinya Aduh musiknya Seperti itu kompleks Kok Nantumpah akar aja suara Dia mencekarahi urusan orang lain kok Atau dia terlibat Berperan Untuk memajukan kesenian Atau ingin dilirik orang Maksud Nantumpah itu hebat Bisa mengumpulkan satu seniman Apa yang bisa Admajalehkan dengan persoalan itu Posisinya Sebenarnya Aku berkaitan dengan Apa ada Jon Berkaitan dengan Salah satu cita-cita Kawan-kawan gitu Artinya ketika Awak Menggari Untuk menghidupian ekosistem Menghidupian tata kelola Menghidupian apresiasi Menumbuhkan regenerasi gitu Awak harus bambuwe Sesuatu hal yang kemudian Orang melihat Ada upaya ke arah situ Kalau wak cali ya Peta perkembangan Kesenian hari kini Itu Nggak tersekat-sekat lah Dayuang Artinya Orang nggak bisa Secara spesifik Memilah-milah lagi Kau pertunjukan teater Kau pertunjukan tari Kau pertunjukan musik Atau Kau berdiri sendiri Sendirupa gitu Ada upaya Kerjasama Lintas subsektor Lintas disiplin Yang justru Mampakayo Mampakue Dan Mampuwe Gerakan Kesenian itu Menggerakkan Menggerakkan Lintas subsektor Lintas disiplin Seni tadi Justru Bakambang Basamu Artinya Misalnya Ketika Nantumpah Menerapkan sistem Pertunjukan Utiketing Ketika Kemudian Nantumpah Nggak mengajak Nggak merangkul komunitas Selain untuk Ticketing Harapan untuk Ticketing Dalam konteks Mengapresiasi Pelaku seni Pertunjukan Yang membuat Pertunjukan itu sendiri Nggak akan terjadi Karena kami Kemudian Latiha Misalkan Di tahun pertama Kami tiketing Di bulan Kami tiketing Pertunjukan Dua hari sebelum Pertunjukan kami Orang nggak tiketing Tiga hari Setelah pertunjukan kami Orang nggak tiketing Itu kan akhirnya Kita membangun Dirubukan Membangun Dirubukan Nah Sebetulnya program-program Itu adalah Upaya Nantumpah Untuk kemudian Menularkan spirit Kerja Atau Setidaknya Menawarkan gagasan Kerja lain Yang supaya Bisa Membangun bersama Kok seberapa penting tiketing Bagi seorang Atma dan Nantumpah Seberapa penting sih Tiketing itu Sebetulnya bukan Padu tiketingnya Tapi lebih ke Manajemen Tata kelolanya Sehingga Kemudian Betul-betul sadar Karena selama Kelemahan Di tata kelola Di manajemen Dan itu terdengar klise Sebenarnya Karena adalah berulang-ulang Ketika Berbicara Persoalan Kesenian Konteksnya Apakah itu Sumatera Barat Apakah itu Indonesia Persoalan yang Paling berulang itu Adalah tata kelola Dan manajemen Sebuah kelompok Rata-rata Rata-rata ya Itu kelompok seni Pertunjukan Atau kelompok seni rupa Itu hanya beberapa Personal Yang tidak memiliki Manajemen kerja Yang jelas Artinya Awak bisa saja Menemukan Seorang sutradara Sekaligus penulis naskah Sekaligus pimpinan produksi Bendahara Tim konsumsi Rangkap Aktor Rangkap Begitupun ditarik Sebetulnya Kalau kemudian itu disebut Sebuah kelompok Itu juga akan sulit kan Karena tidak ada Manajemen yang jelas Nah tata kelola itu Dalam sistem tiketing Misalnya Ketika Nantumpah membuat Festival seni pekan Nantumpah Dengan mengajak Kelompok lain Kelompok lain secara Tidak langsung Terdorong untuk Mempublikasikan karyanya Juga menjual tiketnya Dan dia melihat Pola-pola kerja itu Bisa loh diterapkan Ketika Nantumpah Mengakomodil mereka Ketika mereka akan Produksi itu Tidak lagi Dan mereka Tersimulus Untuk kemudian juga Melakukan manajemen kerja Seperti itu Bagaimana Kemudian menyasar media Menyasar sponsor Menjual tiket Nah itu kan Tata kelola Manajemen Membangun penonton Membangun regenerasi Nah sebenarnya Program-program itu Wadah yang untuk Kemudian menularkan itu Kalau kemudian harapannya Atau justru Kalau kita mengundang Kelompok-kelompok lain Yang tata kelolanya baik Mereka memberikan sesuatu juga Terhadap Nantumpah Ada satu hal yang menjadi Fikiran Diambo Ketika Nantumpah Melibatkan cabang seni Yang lain Dalam sebuah kegiatannya Dalam sebuah kelompoknya Lain gak Menjadikan mereka Objek Untuk menanyian Namonya Nantumpah Misalnya Kini Grup A Diundang Lengkap Ternyata Bukan Nantumpah Lengkap Disupport Diikuti Banyak Cabang seni Atau senilai Senilai Lain Saingga Image yang muncul Wah hebat Nantumpah Kini Bisa Mumpan Lain gak Semacam itu Yang terjadi Dalam sebuah program Yang dikelola oleh Manajemen komunal Itu konsekuensi logisnya Ketika kita membangun brand Mampu Nantumpah itu Membangun brand Misalnya ketika Dalam sadaran Proses pendidikan seni Dalam 10 tahun terakhir Nih lah masuk ke 28 sekolah Dengan program Nantumpah masuk sekolah Dalam programnya Berbawa Masyarakat Nih lah membuat program Yang di ruang publik Yang juga melibatkan Kawan-kawan seni tradisi Dan beberapa kawan-kawan Dilingkup masyarakatnya Di Nagari Kasang Padang Padang Padaman itu Namo programnya Kerumah Nantumpah Mendatangkan orang-orang Dari luar Dan itu berbawa Dengan masyarakat Di Nagari Korong Kasai Dalam jejaring dan tata kolam-kawan Mempertimbangkan dari eksistensi kelompok itu Artinya tidak memanfaatkan keberadaan mereka saja Tapi kerja ini lebih Saling memanfaatkan Menguntungkan Dalam konteks ini Kita juga membuat Misalkan media publikasi Bahwa selama ini Kelompok-kelompok Tidak memperhatikan Bagaimana mempublikasikan Sebuah Misalkan Trailer pertunjukan Poster pertunjukan Yang didesain Kemudian ticketing Yang sudah disebar Satu atau dua bulan sebelumnya Melalui itu Kerja-kerja seperti itu Kita juga Mengangkat nama-nama kelompok itu Dan kemudian Juga menuliskan Rilis ke media Kemudian mengangkat Profile mereka Sehingga sebetulnya Ada kerja yang menguntungkan Untuk ruang eksistensi Kelompok-kelompok itu juga Selain jejaring yang terbangun Memberikan peluang ke mereka Itu salah satu Wadah Atau tampe tampil mereka Karena memang Harus aku Untuk tampil tunggal pun Susah Ya untuk tampil tunggal pun Susah gitu Dan kemungkinan itu Akhirnya Sebuah forum festival Itu kemudian akan Menjadi forum diskusi juga Artinya Nantumpah Juga membuka kemungkinan Ketika Nantumpah Harus mengikuti forum Festival yang disenggarakan Komunitas lain Dengan metode serupa Atau berbeda Dan seterusnya Sehingga jejaring itu Betul-betul terbangun Dan itu jadi Memang prakteknya Terjaya nyata gitu Mbak Amun Menurut soal Atma Melihat Grup-grup seni Pertunjukan lain Atau seniman lain Apakah sumber Begitu Tertinggal Dan Senggo Kini Nantumpah Memang Sebuah Kebijakan Dengan menghadirkan Yang seperti Atma Karena kemudian Fokusnya Masing-masing Itu Mungkin Dapu Setiap Komunal Itu Tentu Beda-beda Cara proses Kreatifnya Dan itu Harus kemudian Kita Calia pulau Ke Dapu Masing-masing Mbak Am Mengelola Manajemen itu Tapi dalam Konteks Ketika kita Memperbandingkan Dengan kerja-kerja Di luar Sumatera Barat Dalam Tata Kelola Yang sebetulnya Orang-orang Masyarakat Kesenian Pelaku Kesenian Sumatera Barat Menyadari Itu adalah Kekurangan Mereka Kita Memang Tertinggal Dalam Tata Kelola Dalam Capaian Artistik Awak Tidak Pernah Tertinggal Coba Cek Seluruh Festival Seni Pertunjukan Festival Seni Rupa Ataupun Forum Forum Pakari Dimana Tidak Ada Pertunjukan Yang Diundang Dari Sumatera Barat Atau Pelakunya Dari Sumatera Tapi Kenapa Kita Tidak Mempunyai Misalkan Semacam Temu Teater Temu Festival Tari Seni Rupa Yang Diperhitungkan Juga Oleh Orang Di Luar Sumatera Barat Artinya Apa Kita Punya Kelemahan Di Tata Kelola Yang Sebetulnya Sudah Kita Sadari Tapi Persoalannya Kita Tidak Mau Mengurai Persoalan Tata Kelola Itu Dari Akar Karena Kita Terjebak Pada Persoalan Yang Menahun Dan Kusut Disitu Situ Saja Dalam 20 Tahun Terakhir Persoalan Kita Secara Umum Alun Atau Ada Perubahan Ada Perubahan Tapi Yang Mengemuka Yang Mengemuka Di Lingkungan Pusat Kalau Kita Bisa Mengatakan Pusat Misalnya Taman Budaya Di Beberapa Kali Podcast Dayuang Ketika Membicarakan Persoalan Seni Persoalan Seni Itu Seolah-olah Terlalu Kecil Hanya Di Taman Budaya Dan Nas Kebudayaan Nah Ini Perpusarannya Disitu Saja Persoalannya Selalu Perhatian Dinas Kebudayaan Kepada Seniman Seniman Dengan Dinas Kebudayaan Kemaharan Seniman Dengan Program Taman Budaya Selalu Berputar Disitu Apakah Persoalan Seni Sumatera Barat Hanya Disitu Ini 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 Juga Masuk Kada Wilayah Tata Kelola Sebetulnya Kalau Kemudian Persoalannya Hanya Berputar Situ Langkah Kecil Kecil Pertanyaan Pertanyaan Seperti itu Melontarkan Keberapa Seniman Karena Itu Selalu Menjadi Pemicu Selalu Menjadi Masalah Seniman Dimana Dayuang Seniman Di Taman Budaya Atau Di Ruang Lingkup Dinas Kebudayaan Itu Menarik Seniman Di Ruang Lingkup Taman Budaya Seniman Di Ruang Lingkup Dinas Kebudayaan Artinya Yang Membicarakan Misalnya Kalau Ada Persoalan Dalam Konteks Satu Dua Program Dan Kemudian Yang Mengkritisi Program Apakah Kritis Itu Mendasar Ataupun Tidak Mengkritisi Orangnya Hanya Itu Itu Saja Atau Kalau Dikumpulkan Dengan Jari Hanya Berjumlah 20 Seniman Apakah Itu Sudah Dianggap Mewakili Persoalan Kesendirian Sumatera Barat Hari Ini Sementara Di Luar Taman Budaya Di Luar Dinas Kebudayaan Banyak Kantong Kantong Budaya Baru Yang Lahir Dan Mereka Tidak Bersinggungan Langsung Dengan Persoalan Yang Disinggung Oleh 20 Seniman Tadi Tapi Boleh kan Ambo Pertanyakan Itu Ketika Dari Luar Ada Mungkin Yang Bergerak Di Luar Di Kantong Kantong Tadi Artinya Mereka Kan Juga Patut Mendapatkan Perhatian Dari Instansi Terkait Kita Tapi Persoalannya Kan Ketika Merujuknya Balik Ke Manajemen Tata Kolala Tadi Dinas Tersebut Atau Seniman Yang Mempersoalkan Tersebut Seolah-olah Tidak Menganggap Ada Pelaku Lain Di Luar Mereka Ada Pelaku Lain Di Luar Pusat Pusat Taman Budaya Atau Pusat Dinas Kebudayaan Ini Ini Yang Celakanya Kadang-kadang Akhirnya Memunculkan Istilah Kalau Kalau Di Dalam Taman Budaya Atau Loh 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 Seniman Nah Itu Persoalan Persoalan Jadi Padahal Di Luar Masih Banyak Kantong Kantong Kesenian Yang Tumbuh Dan Mungkin Berarti Bila Dikican Banyak Awak Tidak Tau Atau Tidak Tidak Tau Seluruhnya Bisa Seluruhnya Bisa Seluruhnya Bisa Karena Gitu Mencali Orang-orang Yang Sibuk Mengkritisi Katakanlah Mengkritisi Baik Mendasar Ataupun Tidak Program Itu Hanya Beberapa Segelintir Orang Yang Katakanlah Itu Seniman Yang Mungkin Setiap Harinya Duduk Di Taman Budaya Berproses Taman Budaya Tapi Mereka Lupa Banyak Pelaku Seni Muda Yang Tumbuh Dalam Dua Dekade Terakhir Yang Itu Hidupnya Di Kabupaten Kota Yang Itu Punya Kantong Budaya Masing-masing Dan Itu Pembicara Pembicaraan Tadi Seniman Yang Berada Di Siko Termasuk Kurang Dinas Tidak Melirik Kantong Kantong Yang Lain Termasuk Dinas Dinas Pun Bukan Terbatas Pada Ruang Lingkup Dinas Kebudayaan Dengan UPTD Taman Budaya Nah Ini Tata Kulala Bagaimana Kemudian Hubungan Timbal Balik Seniman Lembaga Pemerintahan Dengan Masyarakat Itu Berjalan Beriringan Itu Tidak Berjalan Karena Dinas Lembaga Pemerintahan Terjadi Perjalan Sendiri Sendiri Dan Sebetulnya Itu Yang Terlalu Kecil Ketika Kita Berbicaranya Adalah Mengkritisi Satu Dua Tiga Program Taman Budaya Atau Kebijakan Dinas Kebudayaan Sementara Tidak Melibatkan Lebih Banyak Pelaku Seni Budaya Yang Tersebar Di Kantong Kebudayaan Yang Ada Di Sumatera Barat Oke Wah Urai Cecil Senimannya Sendiri Berarti Juga Tidak Kritis Melih Kondisi Kondisi Yang Berkembang Artinya Seniman Tidak Berada Di Lengkup Taman Budaya Atau Di Kota Padang Masih Banyak Kantong Budaya Di Luar Situ Yang Harusnya Bisa Saling Ajak Berembuk Dan Berdiskusi Karena Bagaimana Sistem Keterhubungan Itu Dayuang Awak Mencari Program Program Yang Dilakukan Oleh Kawan Kawan Dalam Dkd Terakhir Di Komunal Komunal Itu Jauh Luar Biasa Ketimbang Program Program Yang Ditelurkan Taman Budaya Dinas Kebudayaan Belakangan Nah Mereka Juga Tidak Melihat Kondisi Seperti Itu Baso Dilua Sinan Banyak Kantong Budaya Kantong Seni Kantong Kelompok Seni Yang Berkembang Dan Itu Tidak Mendapat Perhatian Yang Lebih Seperti Itu Kalau Mudah Kacau Sadonya Iya Karena Akhirnya Apa Karena Ada Semacam Jarak Antara Seniman Lembaga Pemerintahan Dan Pelaku Seni Dan Masyarakat Penikmat Seni Itu Sendiri Kalau Tahun 80-an Beberapa Seniman Di Daerah Katakanlah Kabupaten Kota Memilih Misalnya Bermigrasi Berproses Ke Taman Budaya Karena Mereka Menganggap Taman Budaya Ini Sebagai Pusat Mungkin Ada Perpustaka Mungkin Ada Distribusi Pengetahuan Yang Berlangsung Lebih Produktif Ketimbang Kabupaten Kota Karena Kondisi Saat Itu Teknologi Belum Mendukung Distribusi Pengetahuan Berjalan Lambat Pemerataan Akses Juga Belum Mendukung Tapi Hari Ini Itu Tidak Bisa Lagi Keterpusatan Seperti Itu Satu Kantong Budaya Katakanlah Komunitas Seni Rupa Di Bukit Tinggi Itu Bisa Mengakses Apapun Sampai Internasional Melalui Teknologi Internet Sehingga Mereka Merasa Tidak Perlu Ketaman Budaya Atau Kemudian Juga Gerakan Mereka Itu Yang Sudah Sampai Ke Provinsi Lain Ke Nasional Ke Internasional Itu Justru Tidak Terbaca Juga Dengan Taman Budaya Kalau Ambo Takwi Sana Katiko Iko Ditonton Banyak Orang Atma Akan Dituding Serup Iko Tahu Apu Atma Dengan Program Dinas Kebudayaan Dan Taman Budaya Dan Tahu Apu Atma Tentang Pemikiran Isi Pemikiran Dari Seniman Seniman Yang Adul Dilingkup Taman Budaya Atau Kota Padang Kok Bisa Mengklaim Atau Membuat Sebuah Catatan Penting Bahwa Taman Budaya Tidak Begitu Peduli Dengan Seniman Yang Berada Di Luar Kota Padang Dinas Kebudayaan Juga Tidak Begitu Apresiasi Dengan Mereka Dan Karena Takota Hanya Sebatas Ruang Lingkup Iko Saja Iya Awak Sebenarnya Danyo Menekankan Pada Konteks Dinas Budaya Tidak Memikirkan Mereka Tapi Sebetulnya Tidak Terbangunnya Yaitu Tadi Interaksi Dan Komunikasi Yang Baik Itu Tadi Satu Misalkan Independensi Seorang Seniman Ideologi Seorang Seniman Itu Cenderung Membuatnya Melihat Kerja-kerja Birokratis Itu Rumit Atau Kemudian Berpikir Negatif Terlebih Dahulu Sehingga Mengabaikan Program-program Yang Bagus Bukan Tidak Bagus Program Taman Budaya Bukan Tidak Bagus Program Dinas Kebudayaan Tapi Apakah Program Seniman Hanya Di Mereka Itu Persoalan Yang Lainnya Independensi Dan Ideologi Tadi Cenderung Membuat Mereka Kemudian Tidak Memikirkan Itu Karena Birokrasinya Terlalu Sulit Nah Ini Yang Harus Kemudian Mulai Dibenahi Artinya Seniman Harus Mulai Melirik Itu Memahami Kerja Birokrasi Dari Lembaga Pemerintahan Sehingga Seniman Tahu Apa Yang Perlu Mereka Akses Apa Yang Perlu Kemudian Mereka Minta Haknya Sebagai Pelaku Seni Ke Dinas Kebudayaan Dinas Pariwisata Keterhubungannya Dengan Dinas Informasi Kominfo Misalkan Gitu Atau Bahkan Dinas Mendidikan Karena Kemudian Itu Punya Program Program Yang Beririsan Dengan Kaitan Tata Kelola Itu Tadi Berarti Seniman Seniman Yang Dikantong Di Daerah Kok Intinya Tidak Sampai Dari Orang Dinas Atau Dari Kecina Atau Magia Tahu Orang Tuh Nah Itu Itu Juga Harus Dilakukan Artinya Adu Kerja Komunikasi Yang Berjalan Serupo Itu Gitu Kalau Kemudian Abai Ini Akan Melahirkan Kemungkinan Kemungkinan Itu Tadi Dayu Dayu Kemungkinan Apakah Labai Kini Kalau Kini Tengah Berarti Labai Artinya Seniman Tidak Melaporkan Kondisi Tidak 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 Menghubungi Orang Dinas Dinas Akhirnya Program Yang Sesuai Dengan Keinginannya Adu Beberapa Pelaku Yang Mencoba Melakukan Itu Tapi Kemudian Terbentur Dengan Sistem Yang Sebetulnya Itu Tadi Apakah Kemudian Terbenturnya Seperti Dari Daerah Mereka Datang Mengajukan Dan Sistem Birokrasi Terlalu Rumit Dan Mereka Dianggap Belum Kategori Seniman Nah Pengkategorian Itu Membuat Mereka Rasanya Malas Berurusan Dengan Daerah Tingkat Satu Tingkat Dua Tapi Ketika Mereka Berurusan Dengan Setingkat Kementerian Mereka Nah Berarti Kan Kemudian Untuk Apa Mereka Bekerjasama Dengan Dinas Tingkat Satu Tingkat Dua Ketika Mereka Bekerjasama Dengan Dinas Tingkat Satu Tingkat Dua Mereka Pun Dak Dianggap Seniman Tapi Ketika Datingkat Kementerian Mereka Bisa Masuk Program Itu Ironis Berarti Ada Masalah Berarti Ada Masalah Ada Masalah Di Komunikasi Itu Tadi Di Komunikasi Dan Sistem Tata Cara Komunikasi Kita Dayuang Kalau Seandai Perompakan Perompakan Berarti Ada Personal Personal Badan Orang Personal Personal Kalau Komunikasi Dibangun Berarti Pasti Kaitannya Dengan Personal Personal Ya Makanya Itu Pembangunan Tata Kolela Dimulai Dari Komunal Dari Komunal Itu Komunal Itu Harus Bisa Melahirkan Kreator Segaligus Orang Orang Yang Memikirkan Di Wilayah Managerial Tadi Yang Kemudian Berkomunikasi Dengan Pihak Pemerintahan Dengan Lembaga Swasta Yang Melakukan Komunikasi Dan Dengan Masyarakat Dan Dengan Lintas Instansi Misal Ketika Dayuang Koreografer Dayuang Punya Manager Produksi Yang Menjembatani Dan Kemudian Mempresentasikan Apa Yang Telah Dibuat Dengan Pemerintah Dengan Masyarakat Karena Saat Ini Image Pelaku Seni Pun Sampai Hari Ini Masih Negatif Di pandangan Masyarakat Bagaimana Kita Berbicara Perihal Membangun Iklim Apresiasi Mendatangkan Penonton Jual Tiket Image Negatif Seperti Apa Ya Image Negatif Yang Terbangun Itu kan Misalkan Sejak Tahun Di Periode Periode Dulu Seniman Terkesan Urakan Terkesan Pemabu Terkesan Apa Itu Harus Jembatan Dari Seniman Sendiri Itu tugas Seniman Hari ini Artinya Dia harus Memberikan Apa ya Pendekatan Pendekatan Pemaparan Bahwasannya Ada Tahapan Tahapan Untuk Kerja Yang Menjanjikan Di Kesenian Bahwasannya Kesenian Tidak Lagi Penuh Dengan Image Negatif Urakan Mabuk Mabukan Kumal Dan Kesenian Kesenian Ketika Mereka Abai Maka Peluang Peluang Untuk Yang Katakanlah Yang Namanya Broker Pemanfaatan Pemanfaatan Seperti Itu Berkembang Nah Abau Jadi Panjang Cara Membapikir Setelah Berlukan Seorang Atma Kusana Aduh Cik Lai Kalau Artinya Berartikan Keterlibatan Seniman Dalam Program Program Yang Dinas Dinas Terkait Tadi Itu Sangat Diperlukan Ya Sangat Diperlukan Yang Terjadi Kini Itu Dilibatkan Seniman Nah Itu Pertanyaan Yang Paling Mendasar Dayuang Makanya Ketika Berbicara Akhirnya Ketika Berbicara Tentang Program Katakanlah Taman Budaya Yang Berbicarakan Seniman Itu Itu Saja Dan Belum Mewakili Lintas Bidang Belum Mewakili Lintas Generasi Nah Jangan Jangan Hanya Berputar Di Beberapa Seniman Itu Saja Program Program Kan Yang Muncul Itu Lebih Atas Karena Tidak Dilibatkan Dan Hanya Berputar Di Lingkungan Yang Kecil Itu Saja Sehingga Muncul Istilah Pajatuh Dilibatkan Coba Libatkan Mati Mati Seperti Itu Kondisi Yang Terjadi Ya Bisa Seperti Itu Nah Sana Akma Berkiprah Di Dikenal Di Tingkat Nasional Baru-baru Kak Atma Menjadi Kurator Dalam Sebuah Kegiatan Jejak Virtual Aktor Kok Bisa Seorang Atma Sampai Tembus Bisa Dikenal Masyarakat Nasional Itu Langkah Seperti Apa Yang Membuat Atma Bisa Berbuat Seperti Itu Akhirnya Dikenal Di Nasional Dipercaya Menjadi Seorang Kurator Itu Kan Tidak Mudah Sedang Tuat Berkembang Di Padang Susah Ya Sebetulnya Itu Lebih Kepadu Atas Usaha Kesadaran Diri Membangun Jaring Dan Tata Kelola Tadi Dayuang Karena Pak Piki Ketika Makanya Sekopnya Terlalu Kecil Ketika Kita Hanya Melihat Satu Dua Program Dan Yang Memprotes Kebijakan Itu Itu Saja Orang Berpusat Di Situ Saja Dan Tidak Dikembang Luaskan Energi Habis Energi Habis Jadi Solusinya Yang Membangun Keterhubungan Kantong Kantong Budaya Yang Di Daerah Komunal Komunal Perwakilan Tiap Kantong Budaya Itu Membangun Keterhubungan Dengan Dinas Kelembagaan Pemerintah Dan Masyarakat Awas Di Sumatera Barat Banyak Sebetulnya Dayuang Artinya Punya Modal Ada Satu Hal Yang Selalu Menjadi Apa Ya Menjadi Kegelisan Pelaku Seni Menjanjikan Tidak Ketika Kemudian Memilih Profesi Seniman Atau Pelaku Seni Sementara Awak Tau Itu Dampak Dari Tata Kelola Yang Dak Beres Itu Tadi Modal Sumatera Barat Apa Yang Dak Punya Lembaga Pemerintah Di Sumatera Barat Itu Ada Yang Namanya Dinas Kebudayaan Ada Yang Namanya UPTD Taman Budaya Ada Yang Namanya Dinas Pendidikan Ada Yang Namanya Kominfo Ada Yang Namanya Dinas Pariwisata Yang Sebetulnya Itu Ruang Lingkupnya Beririsan Kerja-kerjanya Dalam Konteks Kebutuhan Untuk Seni Budaya Ada Namanya SMK Kria Ada SMKI Ada SMSR Ada INS Ada Isi Padang Panjang Ada UNP Ada Universitas Andalas Itu Juga Salah Satu Modal Di Wilayah Akademisi Pendidikan Kesenian Awak Kemudian Banyak Wadah-wadah Program-program Yang Melibatkan Regenerasi Sejak SD Ada Program FS2N Ada Program ICO Tapi Program-program Itu Berjalan Sendiri-sendiri Dinas Pendidikan Misalnya Dengan Program-program Lomba-lombanya Yang memuat Materi Kesenian Itu Hanya Berjalan Tanpa Koordinasi Yang Jelas Misalnya Dengan Pihak Dinas Kebudayaan Dengan Pihak Seniman Sehingga Kemudian Itu Jadi Persoalan Yang Kemudian Berada Di Pusarannya Masing-masing Dan Itu Tidak Jadi Berarti Kuncinya Adalah Menjalin Hubungan Komunikasi Menjalin Keterhubungan Itu Sama Sama Lain Artinya Seniman Juga Aktif Untuk Kemudian Membaca Bagaimana Kerja Birokrasi Dari Pemerintahan Bagaimana Kebutuhan Masyarakat Dalam Konteks Penciptaan Karya Kreatif Bagaimana Sesama Dinas Terkait Seniman Seniman Masyarakat Itu Jadi Satu Kesinambungan Komunikasi Yang Bagus Keterhubungan Tapi Senimannya Surang Mbak Jalan Surang Atau Melihat Seniman Surang Terbangun Di luar Pusat Taman Budaya Itu Sudah Terbangun Kerja-kerja Kolektif Kerja-kerja Kolaboratif Dari Kawan-kawan Kantong-kantong Budaya Itu Tapi Itu Perlu Upaya Bersama Untuk Saling Support Saling Support Artinya Itu Sudah Dilakukan Oleh Beberapa Kawan-kawan Kita Di Bukit Tinggi Di Di Pariaman Di Solo Di Lima puluh Kota Payakumbu Itu Beberapa Kantong-kantong Budayaan Generasi Dua Dekade Terakhir Itu Betapa Hidupnya Dan Mereka Berjalan Kadang-kadang Justru Sangat-sangat Melitan Dengan Apa Cuk berada Di Padang Mas Sabu Itu Orang Luar Padang Di Padang Sendiri Di Padang Sendiri Kalau Bicaranya Mengacu Ketaman Budaya Itu Cenderung Stag Cenderung Baranti Disitu Yaitu Akhirnya Orang-orang Kalau Berbicaranya Taman Budaya Adalah Apa Program Yang Kemudian Dia Dilibatkan Hari ini Sebagai Seniman Atau Ketika Ada Program Baru Dimana Posisi Dia Kenapa Dia Tidak Dilibatkan Nah Selalu Tapi Itu kan Wajar Ketika Mempertanyakan Badan Dilibatkan Itu kan Wajar Karena Program Tersebut Bagian Dari Hak Seniman Ya Harusnya Ada Upaya Kemudian Dia Melihat Pada Posisi Itu Upayanya Kalau Kemudian Mengkritisi Program Program Itu Lebih Atas Dasar Ketidak Dilibatkan Dia Itu Cenderung Ketiknya Sebagai Pelaku Seniman Dan Kadang-kadang Mungkin Inyo Lah Dilibatkan Baru Proses Menunggu Sifatnya Menunggu Ketika Taman Budaya Dinas Kebudayaan Dinas Pariwisata Punya Program Dilibatkan Kalau Dilibatkan Coba SKT Kemudian Barunya Dilibatkan Itu Pola Pola Seperti Itu Nah Iko Umum Terjadi Kalau Kecian Kalau Kemudian Di Kota Padang Yang Berlangsung Kondisinya Serupa Itu Dan Itu Cenderung Berbeda Nah Taku Makan Dihujat Setelah Menyampaikan Persoalan Ya Kalau Tidak Tidak Karena Emang Itu Faktanya Serupa Itu Sana Agak Eh Bisa Diam Dinas Kebudayaan Taman Budaya Itu Ada Di Kota Provinsi Tapi Bukan Berarti Seniman Padang Atau Seniman Yang Di Taman Budaya Berhak Berhak Atas Seluruh Program Program Yang Ada Di Dinas UPT Itu Tapi Program Program Yang Ada Yang Mungkin Kekecewaan Seniman Kok ada Indikasi Nggak Kok sebuah Pertanyaan Mereka Kecewa Tidak Dilibatkan Karena Mungkin Dari Dinas Dinas Terkait Pun UPTD Tambah Budaya Sendiri Pun Memilah Ada Kondisi Seperti itu Artinya Memilah Yang Bisa Diajak Se-ia Sekata Dalam Tanda Kutip Kok ada Dia Program Itu Kan Di Lembaga Pemerintahan Mana Pun Hado Hal Yang Serupa Itu Hado Artinya Bukan Hanya Pada Dinas Kebudayaan UPTD Tambah Budaya Di Dinas Manapun Itu Aduk Berlaku Hal-hal Yang Serupa Itu Dan Pelan-pelan Ketika Ceniman Melek Melek Kerja-kerja Birokrasi Melek Program-program Mereka Oh Ternyata Misalkan Dinas Ini Mempunyai Program Untuk Kesenian Kita Sudah Berusaha Untuk Mengakses Belum Kita Sudah Berusaha Untuk Kemudian Mengkomunikasikan Belum Apa Yang Relevan Dengan Program Kita Terhadap Pembiayaan Yang Dari Pemerintahan Itu Kan Ada Timbal Balik Seperti Itu Sudah Dilakukan Komunikasi Belum Kalau Kemudian Cenderung Kita Sudah Katakan Malih Malih Dan Kemudian Terlibat Pemerintah Bekerja Sama Itu Memberi Peluang Beluang Beberapa Orang Lain Dengan Baju Seniman Untuk Mengakses Itu Meman Seniman Seniman Jadi 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 Dusan Nako Kalau Bicara Dengan Seniman Muda Memang Agresif Seperti Ko Tapi Satu Hal Atma Atma Termasuk Seniman Yang Pernah Terlibat Dengan Program Program Dinas Dinas Tersebut Atau Bak Salam Boko Pernah Cukup 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 Sering Malah Artinya Gitu Awak Atas Dasar Bukan Kemudian Awak Keterlibatan Awak Atas Misalnya Program Tambah Budaya Atau Program Dinas Kebudayaan Kalau Kemudian Awak Terlibat Ketika Itu Dibuka Untuk Publik Misalnya Berupa Festival Kemudian Misalnya Bersifat Lomba Atau Kemudian Forum Diskusi Atau Kemudian Awak Meminjam Fasilitas Yang Ada Disitu Karena Awak Merasu Itu Punya Publik Itu Hak Seniman Dan Melakukan Komunikasi Dan Membaca Situasi Itu Bisa Kita Kerjakan Ya Atma Bisa Dianggap Karena Atma Mungkin Punya Proses Rutin Terus Menerus Akhirnya Atma Pun Salah Satu Seniman Yang Dipertimbangkan Barangkali Dalam Program Program Mereka Artikan Cukup Fair Dinas Komun Karena Awak Melakukan Komunikasi Itu Cukup Fair Artinya Tidak Seluruh Tudingan Bahwa Dinas Kebudayaan Atau PT DT Tidak Profesional Menetapkan Program Untuk Seniman Tapi Artinya Mereka Cukup Fair Ketika Seorang Atma Yang Berproses Atma Prosesnya Tidak Menarik Seniman Yang Potensial Kita Libatkan Program Seperti Itu Aduh Belum Maksimal Artinya Ketika Kita Berbicara Kaitannya Dengan Konteks Program Yang Dikritisi Niatan Mengkritisi Itu Untuk Kemudian Atas Nama Program Itu Mewakili Melihat Ruang Sumatera Barat Secara Besar Atau Tidak Atau Aduh Nggak Seperti Misalnya Seorang Johnny Andra Kini Aduh Mengkritik Dinas Kebudayaan Atau Tama Budaya Aduh Aduh Terjadi Aduh Bahkan Sebagian Seniman Memanfaatkan Situasi Momentum Seperti Itu New Teror Ada Ada Beberapa Seniman Yang Secara Sadar Mengetahui Ada Program Misalkan Kemudian Mengkritisi Terus Terusan Sampai Kemudian Dia Mendapatkan Program Itu Sayangnya Ketika Dia Mendapatkan Program Itu Tidak Membuat Lebih Baik Daripada Ketika Dia Mengkritisi Nah Itu Persoalan Mungkin Lebih Buruk Artinya Ada Satu Program Strategis Dilibatkan Beberapa Seniman Motivasi Mengkritik Karena Tidak Dilibatkan Kalau Kemudian Dia Mengkritisi Dan Akhirnya Tahun Depan Dia Dilibatkan Harusnya Ada Capaian Peningkatan Atas Kerja Yang Dia Kretisi Sebelumnya Ketika Dia Duduk Disitu Seniman Tidak Berbuat Yang Lebih Daripada Yang Dikritis Ini Kekecewaan Juga Persoalan Ada Seniman Yang secara Sadar Memakai Cara Pendekatan Lebih Premanisme Artinya Bagaimana Mengkritisi Habis-habisan Supaya Ketegasan Pulo Dari Pihak Disinan Dinas Semangat Takwik Pulo Awak Kode Kretisi Ya Makanya Itu Adu Sesuatu Hal Yang Pelan Pelan Harus Dibenahi Secara Keseluruhan Secara Komunikasi Itu Daya Artinya Tidak Tidak Berjalan Sepihak Seperti Itu Tapi Mudah Mudah Pembicaraan Awak Bukan Berarti Awak Meminta Dapet Program Tidak Tidak Artinya Yaitu Tadi Misalnya Dinas Kebudayaan Beberapa Senima Mengkritisi Program Itu Dengan Kemudian Menggeneralisir Satu Program Bermasalah Karena Oknum Misalkan Pegawai Di Dalam Kemudian Langsung Kita Tidak Perlu Dinas Kebudayaan Nah Kok lucu Langsung Aduh Kita Tidak Butuh Tama Budaya Kita Tidak Tama Budaya Dinas Kebudayaan Aduh Itu Kan Jadi Persoalan Loh Kenapa Yang Bermasalah Satu Program Itu Karena Beberapa Oknum Katakanlah Pegawai Atau Siapa Yang Dilibatkan Tapi Kemudian Yang Yang Dibombardir Adalah Lembaganya Atau Instansi Kadang-kadang Kadang-kadang Kan Bada Kan Baca Camil Kan Itu Jadi Ternyata Memang Kompleks Dinas Persoalan Persoalan Berkesenian Berkebudayaan Di Sumatera Barat Yang Seperti Yang Dinas Ados Teh Ambo Informasikan Dinas Adma Punya Seorang Ayah Juga Seniman Hebat Di Sumatera Barat Muhammad Ibrahim Ilyas Dabram Dikana Orang Ado Nggak Adma Punya Ketakutan Adma Itu Besar Di bawah Bayang-bayang Nama Hebat Nama Luar Biasa Seniman Besar Muhammad Ibrahim Ilyas Itu Daya Kecemasan Kecemasan Seperti Itu Rasanya Mungkin Di awal-awal Dulu Artinya Maksudnya Awak Nggak bisa Lepai Dari Bayang-bayang Itu Ketiko Memilih Jalan Yang Samu Tapi Kemudian Awak Kemudian Melangkah Misalnya Awak Masuk Ke Dunia Seni Itu Sendiri Kan Ketiko Misalnya Dibawa Dibawa Ke Jogja Dulu Misalnya Tapi Kemudian Awak Awak Membaca Pengalaman Pengalaman Itu Tidak Hanya Dari Personal Seorang Ayah Dalam Konteks Berkesenian Hari ini Awak Bisa Menempatkan Posisi Seorang Bapak Bapak Itu Pada Posisi Bapak Tapi Ketiko Itu Pada Forum Berkesenian Forum Diskusi Awak Menempatkannya Pada Posisi Juga Sesama Pelaku Seni Dusana Ya Mbak Tanyaku Karena Hal Sepertiku Mungkin Jarang Sekali Bisa Terungkap Di Permukaan Bagaimana Hubungan Seorang Atma Muhammad Dengan Muhammad Ibrahim Milias Yang Dalam Dunia Berkesenian Seorang Atma Muhammad Panutan Panutan Dalam Konteks Mungkin Pengalaman Dedikasinya Untuk Kesenian Banyak Baguru Beliau Kalau Berguru Secara Langsung Enggak Karena Posisinya Waktu itu Memang Tinggal Rumah Lagi Ketika Memilih Sekolah SMA Kan Memang Waktu itu SMA SMKI Jogja Sekolah Sendi SMM SMKI Kemudian KISI Jogja Awak Memposisian Bapak Lebih Kepada Penghargaan Terhadap Dedikasinya Di jalan Kesenian Dan Awak Mungkin Suko Pada Beberapa Tulisannya Tapi Dalam Pilihan Artistik Itu Belum Tentu Pilihan Misalnya Karya Penyutradaraan Misalnya Pilihan Pilihan Dia Terhadap Capaian Capaian Dalam Karya Teater Itu Mungkin Palah Cenderung Berbeda Kini Sering Terjadi Diskusi Nggak Terhadap Karya Misalnya Atman Memproduksi Sebuah Karya Sering Terjadi Diskusi Nggak Ada Sesekali Diskusi Seperti itu Tapi Memang Lebih Banyak Berseberangan Kalau Kepilihan Masalah 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 Kesen Ya Sangat Acok Berseberangan Tapi Di Sisi Lain Juga Ada Beberapa Waktu Yang Kemudian Kita Bisa Saling Saling Berterima Misalkan Dalam Rentang 10 tahun Kosajo Awak Pernah Jadi Pemain Di Tahun 2000 Sabale Beliau Menyutradarai Dan Di Dalam Proses Latihan Itu Memang Awak Sebagai Aktor Bahkan Dalam Proses Latihan Sempat Awak Marabo Karena Memang Tidak Sesuai Dengan Ekspetasi Pola Latihan Sementara Awak Punya Standar Khususus Beliau Punya Standar Khususus Yang Itu Tidak Bertemu Dan Pernah Marabo Berang Dalam Proses Antara Keluarga Ayah Dan Anak Tapi Itu Profesional Itu Profesional Itu Rumit Ya Menempatkan Posisi Sangat Rumit Dan Ada Satu Posisi Yang Misalnya Di tahun 2005 Dengan Dengan Herannya Pulau Ambo Ini Dia Main Dia Pernyataan Khusususus Dia Main Dengan Nantumpah Pernah Pernah Ya Dua Kali Malahan Dia Setelah Atma Beliau Pemain Ya Dan Apa Atasnya Dan Itu Pemain 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 Yang Sulit Lo Diatur Waktu Itu Ketika Nyebab Gabung Dalam Sebuah Komunal Yang Awak Kelola Ya Tapi Situasi Situasi Itu Situasi Situasi Yang Ya Apa Ya Membuy Membuy Awak Kadang Kadang Apa Kekaguman Awak Terhadap Beberapa Dedikasinya Pilihan Jalan Perkesanian Itu Terbangun Melalui Itu Dan Awak Sengaja Mungkin Secara Terhadap Urusan Capaian Capaian Di Wilayah Kesenian Dayuang Itu Sehingga Kemudian Awak Betul-betul Bisa Memposisikan Diri Awak Sendiri Dengan Ekspresi Atau Cerminan Dari Pilihan Capaian Awak Personal Sehingga Makanya Awak Misalnya Milih Bagabung Kelompok Teater Yang Bangun Sejak Tahun 96 Awak Malah Milih Dengan Kawan Kawan Mendirikan Kelompok Sendiri Aliran Secara Aliran Berbeda Nggak Dengan Beliau Kabalnya Kan Teater Banyak Alirannya Gendrenya Gayanya Perbedaannya Apa Karya Yang Digarap Seorang Atma Dengan Seorang Bang Bram Apa Bedanya Untuk Menekankan Perbedaan Itu Pada Satu Sisi Dayuang Awak Ketika Mencari Beberapa Garapan Penyutera Daraan Mohd Ibrahim Elias Itu Bayu Awak Suka Tekst Tekst Tapi Kemudian Pilihan Artis Tidak Suka Dan Itu Sangat Subjektif Dan Ketika Orang Melih Pertunjukan Awak Dan Langsung Menjadikan Perbandingan Perbandingan Itu Relatif Pilihan Subjektif Masing-masing Penonton Tapi Atma Pernah Menyutradarai Naskah Beliau Belum Kenapa Kenapa Ya Mungkin Itu Tidak Menarikkah Naskah Seorang Mohd Ibrahim Elias Atau Atma Merasa Ini Bukan Gayanya Saya Gitu Dayuang Naskah Mohd Ibrahim Elias Itu Secara Kalau Naskah Teater Dayuang Itu Ada Beberapa Naskah Yang Cukup Aco Dipentaskan Atau Atau Dijadikan Bahan Studi Beberapa Kawan Misalnya Di Isi Di Jogja Wak Pernah Mancali Seperti Cabi Peki Sunyi Dendang Waktu Itu Naskah Naskah Yang Secara Bahasa Naskahnya Sudah Menuntun Alur Laku Penyutradaraan Itu Seperti Sudah Tetap Artinya Ketika Orang Tidak Bisa Digeser Nah Ketika Menuntun Pertunjukan Itu Diluar Yang Disutradara Muhammad Ibrahim Ilyas Pun Awak Melihat Kecenderungan Itu Tidak Bisa Orang Lepas Lari Dari Naskah Itu Artinya Misalnya Ada Naskah Cabi Itu Ada Setting Kain Yang Tergantung Ada Jam Dinding Di Belakang Sana Ada Jendela Ada Pintu Di Naskah Sudah Ada Keterangan Laku Seperti Itu Nah Siapapun Sebagai Seorang Sudradara Kecenderungan Memilih Sesuatu Hal Yang Pakam Itu Juga Sulit Tapi Itulah Mungkin Barangkali Hebatnya Seorang Muhammad Ibrahim Ilyas Sehingga Hasil Dari Kreativitasnya Tertata Rapi Sehingga Orang Tidak Bisa Menggeser Sehingga Orang Tahu Ini Karyanya Muhammad Ibrahim Ilyas Ya Artinya Gitu Awak Awak Justru Akan Tapi Pernah Mencoba Untuk Request Minta Naskah Pernah Nggak Coba Seperti Itu Karena Awak Cenderungan Penyutradaraan Agak Sulit Menerima Naskah Yang Sudah Ditulis Secara Detail Itu Karena Kemudian Ini Menutih Ruang Kreativitas Penyutradaraan Karena Sebuah Karya Tekst Naskah Drama Dengan Karya Penyutradaraan Itu Berbeda Pada Ruang Itu Tapi Bulan November Nanti Awak Berencana Justru Mengangkat Dua Dua Naskah Itu Karena Awak Merasa Ada Suatu Benang Merah Yang Ingin Awak Rangkai Dalam Satu Bentuk Pertunjukan Jadi Naskah Itu Cabik Dan Bekik Sunyi Itu Gabungan Jadi Mencabik Bekik Sunyi Dua Naskah Itu Dalam Satu Pertunjukan Dan Awak Kemudian Mencoba Melakukan Pembacaan Ulang Terhadap Naskah Tersebut Untuk Menjadi Karya Penciptaan Penciptaan Yang Baru Menarik Kita Tunggu Sana Oke Terakhir Ada yang Disampaikan Kira Kira Awak Berkesenian Di Sumatera Barat Atau Harapan Kedepan Ya Harapan Kedepan Kedepan Lebih Terbuka Dengan Segala Kemungkinan Awak Tidak Bisa Berhenti Pada Satu Dua Pengalaman Di Hari Lalu Misal Ketika Ada Seorang Seniman Yang Mengatakan Proses Dia Panjang Sampai Dengan 30 Tahun Oke Sebagai Senior Kita Menghormatinya Menghargai Dia Dengan Pengalaman Panjang 30 Tahun 25 Tahun Tapi Apakah Seniman Generasi Hari Ini Harus Menunggu Sampai 30 Tahun Juga Untuk Berhasil Dengan Percepatan Teknologi Artinya Tidak Mungkin Tuntutan Seperti Itu Kalau Kemudian Seniman Senior Melihat Pelaku Generasi Hari Ini Yang Baru 5 Tahun Belum Bisa Dianggap Keberadaannya Itu Menurut Wah Salah Juo Karena Dia Berproses Panjang Itu Dengan Perkembangan Zaman Yang Terus Berubah Menurut Wah Juga Itu Dampak Dari Kondisi Yang Dialami Saat Itu Tapi Hari Ini Mungkin Saja Dengan Capaian Selama 5 Tahun 10 Tahun Dia Sudah Punya Sesuatu Hal Yang Justru Mungkin Standarnya Sudah Mencapai Ukuran 30 Tahun Di Kacamata Seniman Senior Jadi Ada Perkembangan Yang Kemudian Harus Kita Lihat Pergerakan Zaman Yang Didukung Dengan Perkembangan Teknologi Yang Terus Berkembang Terus Dinamis Terus Berubah Jadi Tidak Bisa Berpikir Terlalu Sempit Untuk Mengikuti Alurnya Itu Sehingga Komunikasi Terbangun Dan Harus Lebar Kacau Mata Ketika Melihat Persoalan Kesenian Di Sumatera Barat Tidak Hanya Dipusaran Taman Budaya Tidak Hanya Dipusaran Program-program Dinas Kebudayaan UPTD Taman Kebudaya Tapi Baha Membangun Lintas Subsektor Instansi Pemerintahan Masyarakat Penikmatnya Dan Seniman Itu Sendiri Jadi Tidak Bisa Hanya Menuding Pemerintahnya Atau Menuding Senimannya Atau Menuding Masyarakatnya Karena Dulu Pertunjukan Penonton Tidak Paham Hal-hal Yang Serup Itu Itu Sehingga Kemudian Betul-betul Terbangun Wak Selalu Berbicara Manajemen Wak Salah Tata Kolola Wak Salah Tapi Wak Kemudian Tidak Bisa Mempersamakan Pandangan Wak Dari Mana Wak Memulai Membangun Tata Kolola Manajemen Tapi Yang paling penting Barangkali Bagaimana Wak Menghargai Satu Sama Lain Penghargaan Komunikasi Empati Dan Kreativitas Itu Harusnya Bisa Disinergikan Oke Atma Seorang sutradara Seniman Di Sumatera Barat Mudah-mudahan Niko Bisa Menambah Wawasan Kita Memberikan Edukasi Untuk Awak Tunggu Karya-karya Atma Yang Luar Biasa Tunggu Seniman Berikutnya Yang Berbicara Di Pocono Lah Lah Lah